Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York pada selasa 19 September. Namun Biden dinilai mempermalukan diri sendiri dalam pidato tersebut. Pasalnya, Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan pemegang semua kendali. Dalam pidatonya, Biden menegaskan perlu melawan agresi Rusia di Ukraina. Kondisi itu dikarenakan Putin memiliki kendali atas semua yang terjadi. Namun diduga pernyataan tersebut tidak sadar dilontarkan oleh Biden. Padahal banyak warga Washington yang mengejang pernyataan Biden dalam PBB. Hal itu disampaikan warga melalui akun Twitternya. Secara ramai-ramai mereka menyebut Biden mempermalukan diri sendiri. Warga Washington pun menilai Ukraina bukan bagian dari anggota NATO. Oleh sebab itu, negara NATO tidak perlu terlibat dalam perang hingga mengendalikan dunia. Dalam acara itu pula, delegasi Rusia yakni Vasily Nebensya menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia mengalihkan perhatian dan sibuk bermain ponsel saat Joe Biden menyampaikan pidatonya.